Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Apa kabar kalian semua, tetap bersemangat masih menghadapi situasi pandemi corona Nah, di video kali ini gue akan ngebahas mengenai salah kaprah tentang pengecatan Karena sering banget masuk ke DM Instagram gue, komen Youtube gue, pertanyaan yang ulang-ulang lagi Yang disitu gue berpendapat bahwa pemahaman tentang chat banyak di luar sana Kurang dalam dan hati-hati supaya nggak ketipu Yang pertama, pertanyaan yang sering banget muncul yaitu Bang, kalau ngechat harus dikerok atau nggak? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling mendasar Jawabannya tergantung kondisi chat mobil kalian Mana yang lebih bagus, dikerok atau nggak? Balik lagi, tergantung kondisi chat mobil kalian Karena dikerok belum tentu menjadi hasil yang lebih baik Belum tentu karena dikerok menjadi sebuah kaget dan sebuah booming Bisa jadi salah Karena tergantung yang ngerjain, tergantung persiapan bahannya Yang pasti kalau dikerok ekstra duitnya udah pasti lebih banyak harus dikeluarkan dari kantong Yang kedua, kalau yang ngerok mobilnya atau operator atau bengkelnya tidak pengalaman dan tidak hati-hati Maka akan menyebabkan oksidasi dan korosi di kemudian hari Artinya, ketika kalian melakukan pengerokan mobil Pastikan pengerokannya itu benar-benar steril, seksama dan benar-benar mengikuti stepnya Secara benar Karena kalau misalnya kalian kerok Serahkan ke orang yang kurang benar Atau kalian coba-coba DIY untuk ngerok sendiri Hasil yang nggak steril, hasil yang nggak bagus Bahan yang digunakan nggak benar Atau cuacanya lagi nggak mendukung Maka sudah dipastikan Chat yang kalian aplikasikan tidak akan seawet chat pabrikan Oke, sekarang perbandingan Bagusan yang mana? Yang langsung ditiban atau langsung dikerok? Jawabannya tergantung chatnya Jadi kalau memang masih chat asli pabrikan Chatnya tidak ada masalah Maka langsung diaplikasikan ke chat berikutnya itu tidak akan ada masalah Karena pekerjaan pabrik sudah lebih tinggi jauh dan sudah lebih steril jauh Kualiti kontrolnya dibandingkan kerjaan manual atau bengkel-bengkel umum yang ada di luaran Jadi kalau misalnya chat pabrikan langsung ditimpa ke chat berikutnya Apakah akan ada masalah? Sangat kecil kemungkinannya Jadi dikerok atau nggak? Balik lagi ke kondisi chat kalian Saran gue kalau chatnya masih original pabrikan Langsung aja ditiban nggak perlu dikerok-kerok Mau ketimbang ketemu montir atau ketemu tukang chat yang so tahu Wih dikerok aja gini-gini dengan mengharapkan dengan dikerok Maka budget yang kalian keluarkan akan lebih banyak untuk ngebayarin si bengkel tersebut Maka tidak dipastikan hasilnya lebih terjamin awet dan lebih terjamin bagus Yang kedua, nge-chat mobil harus dengan merek chat yang sama dengan yang nempel di peneng mobil Jadi pasti buat kalian para kar antusias tahu bahwa di setiap mobil itu biasanya ada peneng chatnya Merek chat yang digunakan apa, jenis chat yang digunakan apa, kalau memang pakai furnish pakai furnish dan lain-lain Di situ ada detail mengenai chat mobil tersebut Nah, ketika chat ulang Apakah harus menggunakan merek yang sama? Jawabannya adalah tidak Cukup kalian menggunakan barang-barang atau Sekarang ini burung berisik Gila Jadi ketika chat ulang Balik lagi, kalau gue sendiri serahkanlah ke bengkel-bengkel atau ke orang-orang profesional Untuk menangani mobil kalian yang memang terpercaya Yang memang recommended Jadi sebenarnya kalau gue bahas secara teknis chat Chat yang nempel di peneng mobil itu adalah benar chat yang digunakan oleh pabrikan mobil tersebut Tapi harus diketahui bahwa chat yang nempel di mobil original Atau mobil bawaan pabrik, chat OEM pabrikan Maka sesungguhnya berbeda dengan chat yang dijual di pasaran Artinya kalau misalnya di pabrikan itu tertulis nempel disitu namanya glassurit smarag black Maka kalian datang ke sebuah toko chat dan kalian minta mereknya glassurit Dengan tipe warnanya smarag black Maka kalian akan mendapatkan warna yang kelihatannya sama persis dengan chat yang di mobil kalian Atau mendekati Tapi sesungguhnya chat tersebut bukan original sama persis dengan yang nempel di mobil kalian Karena yang pertama gue udah bahas di video gue sebelumnya Bahwa chat yang nempel di bodi mobil itu adalah jenisnya chat stoffing dengan pemanasan Lebih dari 100 derajat celcius Itu adalah chat pabrikan Jadi tidak mungkin diaplikasikan di bengkel-bengkel umum Mungkin diaplikasikan tapi tidak akan bagus dan tidak akan sama hasilnya Jadi tidak penting kalian harus bener-bener ngikutin sama brand Oh brandnya disitu glassurit Maka kalian akan menggunakan brand speech hacker atau brand second atau PPG atau standox Maka nggak akan sama Jawabannya adalah nggak Karena setiap chat punya formulasi warna tersendiri dan tertentu Balik lagi nggak usah pusing Serahkanlah ke bengkel-bengkel emang kalian percaya Punya reputasi bagus dan direkomendasi oleh teman-teman kalian Yang ketiga Sering buat kalian yang beli-beli mobil Jepang baru Biasanya itu dapet chat di kaleng kecil Yaitu chat bawaan dealer Itu harus diingat itu adalah bukan bawaan pabrik Itu balik lagi ke nomor dua Bahwa chat yang digunakan di pabrik adalah jenisnya stoffing Pemanasannya sehingga sampai 150 derajat celcius Sedangkan yang diberikan kepada customer ketika beli mobil di kaleng kecil tuh biasanya Itu adalah jenis chatnya poliuretan atau mungkin zaman dulu jenisnya MC Itu tidak sama dengan chat yang nempel di mobil asli dari pabrik Yang keempat Ini adalah sering banget juga terjadi salah kaprah Semoga abis ini menjadi sebuah kaget dan sebuah booming Chat ulang yang bagus adalah chat yang seperti apa Jawabannya tergantung keinginan customer-nya Tergantung kebutuhan customer-nya Kalau emang kebutuhannya repair maka ikutinlah standar pabrikan Kalau emang kulit jeruk Ikutinlah kulit jeruk ya Biasanya kulit jeruk Eropa lebih gede-gede Sedangkan kulit jeruk Jepang Chatnya itu lebih kecil-kecil Orange peel kalau bahasa Inggris ya Jadi sesuai kebutuhan Kalau emang kalian kebutuhannya untuk kontes Untuk restorasi klasik Untuk mobil pajangan Maka kalian harus Juga menampilkan kebutuhan yang show off Yang pamer Yang memang benar-benar menampilkan Licin Extra bagus banget chatnya Maka Hilangkanlah kulit jeruknya Bikinlah efek wet look Saat penyemprotan Dan saat pemolesan Itu adalah saran gue Jadi bagusan mana? Chat yang licin wet look Atau yang kulit jeruk? Balik lagi Sesuai kebutuhannya Kalau cuma repair aja Di cup mesin Atau di bumper Chat kalian yang lainnya Masih original Belum pernah baret Mobilnya masih baru Maka Harus diperhatiin banget Bahwa si tukang chat Atau kalian yang melakukan pengecatan Ikutinlah panel sebelahnya Panel sebelahnya itu harus Balik ke orange peel Atau balik ke tekstur original Jangan mentang-mentang repair Gue akan lakukan hal maksimal Gue amplas sampai habis Sampai licin Walhasil cup mesinnya licin Bodinya kulit jeruk Ini gak make sense Yang kelima Ini ke sepuluh ya Oke yang kelima Mobil chat ulang dari bengkel-bengkel pribadi Lebih jelek daripada chat pabrikan Ini adalah relatif Belum tentu juga seperti itu Bisa jadi lebih bagus dan lebih hati-hati Tapi memang kalau yang namanya chat manual Chat bengkel-bengkel Bisa jadi mengalami kegagalan Atau resiko yang lebih besar dibandingkan pabrikan Mungkin karena yang namanya juga Kerjaan manual Tidak seketat QC-nya pabrik Tidak se-steril pabrik Jadi resikonya lebih besar Apakah daya kilapnya bisa menyaingi Chat pabrikan? Jawabannya Iya banget Apalagi chat jaman sekarang Itu lebih dikenal sebagai soft pan Walaupun soft pan itu sebenarnya tidak ada Chat pabrikan Yaitu menggunakan chat stoffing Yang dipanaskan sehingga 150 derajat Jadi gak ada istilah stoff pan Mobil yang pernah dicat ulang Akan selalu lebih jelek Daripada chat original pabrikan Kebersihan workshopnya jauh lebih bersih Dan jauh lebih stereo Step-stepnya pun sudah sangat diperhatikan Sehingga pabrikan Lebih minim gagal Ketimbang chat manual Atau perorangan Itu adalah benar Oke balik lagi Ke hasil akhir Apakah Hasil akhir Kita ngomongin daya kilap disini Hasil akhir chat manual Kalah dengan chat pabrikan Jawabannya Enggak juga Tergantung Chat pabrikannya apa Dan chat manualnya apa Kalau gue bilang Kalau pabrikan Toyota Itu belum sebagus Chat-chat pabrikan Eropa Seperti BMW dan Mercy Jadi memang hasil Chat pabrikannya itu jauh beda Sedangkan kalau misalnya Bengkel umum Mereka sudah menggunakan Chat poliuretan Yang notabene Chat tersebut lebih solid Dan lebih keras Dibandingkan Chat-chat mobil Jepangan Zaman sekarang Seperti Chat Toyota Alphard Toyota Camry Avanza Dan lain-lain Terutama di pabrikan Toyota Yang terkenal di Indonesia Sebagai softpan Yang notabene Menurut gue itu adalah Bukan softpan Hanya memang Jenis chatnya Lebih empuk Dibandingkan Chat-chat mobil Eropa Jadi sebenarnya Jenis chatnya sama saja Tapi Kandungan kimia Di dalamnya Yang dibedakan Sehingga Chat tersebut Lebih empuk Untuk menghindari Crack Saat pemanasan Di pabrik Oke itu dia tadi Tentang mitos-mitos Pengecetan Dan pemahamannya Semoga Bermanfaat Dan bisa membantu Kalian menjadi Sebuah booming Dan sebuah kaget Jangan lupa Di like Di subscribe Di share videonya Yang pengen nanya Pengen ngasih saran Atau transfer duit Silahkan isi komen Di bawah See you on the next video vlog Terima kasih telah menonton